Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya dan selamat datang kembali di channel yang akan membahas produk-produk elektronik Iya, selamat datang kembali di channel elektronik review Oke, baiklah langsung aja ya teman-teman Di depan saya kali ini sekarang sudah ada mesin cuci sub 1 tabung top loading Mega Mold Series dengan seri ESM906PGPK Mesin cuci ini untuk kapasitasnya adalah 9 kg pencucian dengan daya cucinya adalah 340W Kemudian untuk spin atap mengiringnya adalah 205W Kemudian untuk mesin cuci ini bekerja di tegangan 220V standar dengan listrik kita sehari-hari di rumah Dan untuk garansi motornya adalah 5 tahun garansi motor Dan untuk service per partnya adalah 1 tahun garansi service per part Kemudian untuk dimensinya sendiri untuk panjang kali lebar kali tinggi adalah dari panjang sendiri adalah 58 cm Kemudian lebarnya adalah 53,5 cm Kemudian untuk tingginya adalah 98 cm Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut tentang spek-speknya Saya mau mengikuti teman-teman untuk mendownload aplikasi sub ID untuk mendaftarkan garansi teman-teman semua Biar lebih aman dan apabila notanya hilang atau kartu garansinya nanti masih bisa di backup di sini Caranya mudah dengan cara download aplikasi sub ID di Google Playstore Kemudian teman-teman registrasi datanya di sini Langsung untuk nama produknya apa Misalkan ini adalah kulkas, terus nomor serinya, jangan lupa juga dimasukkan Terus tanggal pembelian Kemudian ini untuk toko pembeliannya Di tempat teman-teman beli Kemudian juga nanti ada alamat ininya Tokonya Kemudian harganya sesuai yang dinota Kemudian untuk seri pembelian dan kartu garansi ini nanti jangan lupa teman-teman foto Kemudian teman-teman langsung registrasi Kemudian kalau sudah nanti registrasi sukses Nanti teman-teman biasanya langsung muncul di situ Ketarangan teman-teman semua sudah registrasi produk Dan untuk lebih jelasnya nanti untuk bagaimana mekanismenya yang lain Tentang garansi Yang didaftarkan di sub ID Nanti saya akan bikinkan video khusus ke teman-teman di video-video saya selanjutnya Oke sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang spek-speknya ya Yang pertama kita mulai dari tutupnya Ini tutupnya terbuat dari plastik Ada dua varian warna sebenarnya Yang saya review ini adalah blue donker dan yang satunya lagi ini adalah warna pink Dan untuk tutupnya permukaannya transparan seperti ini Kemudian di dalamnya ini ada satu buah anti tikus Nanti kita bisa pasang di bawah mesin cucinya Kemudian ini ada kotak deterjennya seperti ini Ini ada tiga tempat Yang satu ini adalah buah softener Yang kedua untuk powder deterjen bubuk Terus kemudian yang ketiga ada liquid Liquid itu untuk deterjen cair Dan untuk bentuknya dari dekat seperti ini Kemudian sebenarnya tanpa ini pun Kotak deterjennya pun bisa langsung dimasukkan ke dalam untuk softener sama deterjennya Soalnya dari sini nanti air langsung mengalir Kemudian ada satu buah selang pembuangan seperti ini Dan ada satu buah selang Mengasukkan air dari keran ke mesin cuci Yang sudah saya ambil tadi Kemudian di dalamnya ini adalah pulsatornya Pulsatornya seperti ini Dan untuk tabungnya ini Ini adalah holistap Jadi keuntungannya yang holistap itu nanti adalah Lebih hemat air yang pertama Terus yang kedua itu nanti adalah antibakteri Mengingat untuk tabungnya ini berbeda dengan mesin cuci yang lain Dimana dalam tabung stainlessnya itu Emang benar-benar minim lubang ya Atau sering disebut dengan istilah holistap Kemudian ini ada filternya seperti ini Hampir sama dengan filter-filter mesin cuci satu tabung yang lain Di dalamnya ini ada streaming Dan untuk kerapatannya juga lumayan rapat Kemudian seperti ini bentuknya Untuk masangnya tinggal dicopot Kemudian dirapatkan lagi Sesuai dengan soket-soket yang ada di sini Terus kita masukkan lagi ke dalam sini Kemudian ini ada kakinya di samping bawah kanan sama kiri Ini kita bisa putar-putar untuk menentukan Kedataran mesin cuci ini Terus di bagian belakang ini ada selang pembuakannya Berada di tengah-tengah kita bisa pasang seperti ini Dan untuk selang pembuangannya kita langsung buang ke tempat pembuangan Kemudian ini di bodi belakang ini terbuat dari plastik Sedangkan dari bodi samping kanan, samping kiri dan di posisi depan ini semua terbuat dari metal Ada juga handle di bagian samping kanan dan samping kiri Agar lebih memudahkan ketika teman-teman pengen memindah mesin cuci ini Ke tempat yang pengen teman-teman tempat di mesin cuci ini Kemudian sekarang kita lanjut untuk membahas di bagian panelnya Untuk panelnya sendiri menurut saya ini termasuk panel yang mudah dioperasikan Karena pertama bahasanya menggunakan bahasa Indonesia Terus yang kedua untuk tombol-tombolnya ini tersusun dengan rapi Dan sangat mudah untuk dioperasikan Kemudian ada beberapa fitur tambahan seperti tunda Kemudian rendam Biasanya untuk rendam ini bisa mencapai 24 jam Kemudian ada juga fitur ekstra wangi Nah fitur ekstra wangi ini biasanya untuk menambah wangi pakaian setelah dicuci Jadi biasanya nanti setelah pencucian nanti akan berhenti sesaat Kemudian merendam baru setelah itu dibuang airnya Sehingga nanti ketika sudah diselesai mencuci nanti akan wanginya lebih terasa Kemudian kalau teman-teman pengen nyuci Nanti teman-teman tinggal masukin aja pakaiannya ke dalam tabungnya Kemudian teman-teman bisa langsung pilih Mau cuci normal, berat, cuci cepat, lembut, selimut, ekstra lembut Tinggal pilih di menunya ini sampai LED-nya menyala di salah satu pilihan Kemudian tekan mulai Udah gitu aja Simple sih untuk mesin cuci satu tabung ini Terus ketika teman-teman pengen memilih program Kita misalkan cuci aja atau bilas aja, peras aja Tinggal teman-teman pilih opsinya di sebelah kanan ini Kemudian teman-teman langsung tekan tombol mulai Nah nanti secara otomatis juga nanti udah mulai membilas sendiri Atau mungkin peras sendiri Jadi untuk pengoperasian mesin cuci satu tabung ini Sebenarnya sangat mudah sih dibandingkan dengan mesin cuci dua tabung Yang mana kalau kita udah selesai nyuci Kita harus pindah ke bagian spinner Terus kita hidupkan lagi Nah itu tadi sedikit pembahasan saya tentang review mesin cuci cap satu tabung top loading Megamod series dengan seri ESM906P GPK Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan Atau mungkin ada kritik, komen, ataupun saran Nanti teman-teman semua bisa isi di kolom komentar di bawah Nanti sebisa mungkin saya bales komentarnya Oh iya dan Kalau misal teman-teman pengen tau spek-speknya lebih jelas tentang produk sub yang tipe ESM906 ini Nanti teman-teman bisa cek deskripsi di bawah Nanti linknya akan saya taruh di bawah Jadi nanti bisa teman-teman langsung klik aja Disitu ada webnya Jadi gak cuman ESM906 sih Jadi banyak produk-produk sub yang lain Seperti TV, LED, kulkas, dan lain sebagainya Sekiranya itu dulu review saya kali ini Apabila ada salah saya mohon maaf Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe channel ini Agar nantinya channel ini bisa berkembang Dan bisa untuk mereview produk elektronik selanjutnya Dan dulu saya Ersa dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!